Intro Orang Jawa memiliki kebiasaan Menunjuk pada suatu rujukan tertentu Dalam bentuk ramalan, mimpi, dan sebagainya Untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa Yang kadangkala luar biasa Dan memberi kesan mendalam Rujukan-rujukan itu ada kalanya tertuang Dalam sejumlah karya sastra Seperti misalkan serat maupun babak Yang populer di era Majapahit akhir hingga Mataram Hal itu dituliskan oleh para pujangga Yang di masa kerajaan Memiliki tempat spesial di mata penguasa Mereka dipilih atau ditunjuk Bukan sekedar karena mampu Mengguratkan karya tulis yang indah Namun juga memiliki kepekaan batin yang tajam Seperti misal Raden Rongo Warsito Sosok fenomenal yang cukup produktif Sekaligus dianggap urroh Saturungi Winara Pandangan batinnya dianggap mampu Menembus sekian periode berikutnya Dari sejumlah karya tulis para pujangga yang sampai pada kita Didapatkan suatu pandangan atau konsep spiritualitas Tentang Ratu Adil dan Satrio Piningit Dua konsep ini nyaris serupa Sehingga kadang Satrio Piningit Bisa makan maknanya dengan Ratu Adil Meski demikian Sebenarnya Satrio Piningit Tidak bisa dikepiyah-uyah Begitu saja sebagai Ratu Adil Terkhusus bahasan kali ini Sebenarnya salah satu tim penulis Jaket Mandala Sudah pernah menerbitkannya Dalam bentuk buku di tahun 2014 Namun pada kesempatan kali ini Kami akan bagikan sedikit inti sari Dari tiga naskah kuno terkait Satrio Piningit Sang Ratu Adil Dengan bahasa yang lebih luas Sekaligus mencoba mengartikan Atau memaknainya Secara harafiah Satrio Piningit memiliki arti Seorang kesatria yang disembunyikan Di dalam pingitan alam Sementara secara substansial Satrio Piningit adalah seorang calon pemimpin negara Yang masih dirahasiakan oleh zaman Karena masih dirahasiakan zaman Banyak orang yang hanya bisa menduga-duga Atau memprediksikan Siapakah sosok itu sebenarnya Satrio Piningit belum tentu Ratu Adil Dia yang disebut Ratu Adil Tentu saja harus memiliki sikap adil Seorang Ratu Adil Konon harus sinisihan wahyu Dia memiliki wahyu keprapun yang membuatnya senantiasa bersikap adil kepada seluruh kaulo Tanpa mengutamakan kepentingan pribadi ataupun kelompok yang mendukungnya Dia tegas berdiri di atas segala golongan tanpa rasa takut Kesempurnaan dari dua konsep itu tentu saja adalah Satrio Piningit sinisihan wahyu Ratu Adil Seseorang yang menjadi pemimpin negara sekaligus mampu menegakkan keadilan untuk semua Satrio Piningit sang Ratu Adil menjadi sosok yang begitu ideal dengan wataknya yang uga hari Jujur, tegas, membela kebenaran, ramah, rendah hati, sekaligus cinta, kedamaian Bahkan saking idealnya kemudian muncul istilah manusia setengah dewa Mengacu pada karya-karya Raden Rungku Warsito Sebelum munculnya eksistensi Ratu Adil Ada beberapa Satrio Piningit yang bakal memimpin negeri Mereka adalah Satrio Kinunjoro Murwokunjoro Satrio Muktiwipowo Kesandung Kesampar Satrio Cenumput Sumelo Atur Satrio Lelono Topong Rame Satrio Piningit Hamung Tuo Satrio Puyung Pambu Kaneng Kapuro Dan Satrio Pinandito sinisihan wahyu Atau Satrio Piningit sang Ratu Adil yang ditunggu-tunggu itu Hingga saat ini Satrio Pinandito sinisihan wahyu Atau Satrio Piningit sang Ratu Adil masih menjadi misteri Sekalipun demikian terdapat beberapa literatur kuno Semisal Wangsit Siliwangi, Serat Musarar Joyoboyo, dan Serat Sabdo Palon Yang telah memberikan gambaran mengenai ciri-ciri dari sosok tersebut Menurut Wangsit Siliwangi, ciri-ciri Satrio Piningit sang Ratu Adil Yang dikenal dengan Buda Angon atau pengembala tersebut adalah sebagai berikut Satrio Piningit sang Ratu Adil merupakan pengembala Namun bukan kerbau, domba, harimau, atau banteng yang dikembalakannya Melainkan ranting dan daun kering serta sisa potongan pohon Artinya dia merupakan pemimpin negara yang selalu menggali ajaran-ajaran Dari para leluhur di masa silam yang telah dianggap kolot Serta tidak bernilai di era modern ini Yang kedua, Satrio Piningit sang Ratu Adil merupakan seorang pengembala Yang berani menelusuri terus-menerus Tidak mengidahkan larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa Artinya dia adalah seorang pemimpin negara yang terus berusaha mencari jalan keluar Dalam memperbaiki kehidupan bangsa dan negaranya Seorang pemimpin negara yang berani menegakkan kebenaran Sekalipun banyak tantangan yang dihadapi Bila ada yang melawan atau mencemoh Hanya ditanggapi dengan bersendak gurau Tanpa perlawanan fisik dan kekuatan pasukan Semisal angkatan bersenjata, polisi, atau satuan polisi pemungkeraja misalkan Ciri yang ketiga, dia adalah seorang pengembala yang ditemui dan akan menemui banyak kejadian Artinya dia akan menghadapi berbagai persoalan dan berusaha menampung sekaligus melesaikan persoalan itu satu persatu Ciri selanjutnya adalah seorang pengembala yang memiliki rumah di belakang sungai Dengan pintu setinggi batu serta masih tertutupi pepohonan Artinya dia masih dirahasiakan oleh alam Ciri selanjutnya dari Wangsit Siliwangi adalah Dia memiliki kawan budak janggotan Atau seorang kawan pemuda berjanggut Ciri yang terakhir menurut Wangsit Siliwangi adalah Dia akan muncul sesudah tinggal di suatu lembah berbentuk cawan Bila mengacu pada serat musarar Coyo Poyo pada baik-baik terakhirnya Satrio Peningit Sang Ratu Adil memiliki ciri-ciri sebagai berikut Dia merupakan putra Batara Indra yang berhati mulia dan selalu memancarkan air kehidupan bagi sesamanya Memberikan minuman bagi orang-orang dahaga Memberikan kesejukan jiwa bagi orang-orang yang kegerahan Dia merupakan dewa berbadan manusia dan berparas Batara Kresna Artinya dia memiliki kulit hitam atau sawo matang Dia merupakan Batara Wisnu atau manusia yang berasal dari Jawa Karena Batara Kresna merupakan titisan Batara Wisnu Sekaligus menjadi andeng-andenging jakat Maka dia selalu proaktif dalam hamamayu hayuneng pawono Dan akan menjadi pusat perhatian dunia Ciri selanjutnya dia memiliki jiwa polo tewo Artinya dia memiliki jiwa jujur dan tegas Berkat kejujuran dan ketegasannya itu Dia akan memberi hukuman kepada orang-orang yang bersalah Sekalipun dari keluarga atau kelompoknya sendiri Dia akan memberikan anugerah dengan pantas Kepada orang-orang yang telah mengabdikan hidupnya pada bangsa dan negara Di dalam menjalankan roda pemerintahan Dia tidak mban cinde bansila dan tidak pernah pilih kasih Dia memiliki trisula Artinya dia akan memimpin dengan berpedoman pada pengetahuan Serta tiga landasan utama Yakni berpikir logis, bertutur kata dan bertingkah sopan Serta berbuat selaras dengan perkataannya Namun demikian terdapat penafsiran lain Bahwa ketiga landasan utama itu adalah ilmu, amal, dan iman Ciri lain adalah jika berperang Dia tidak pernah mengerahkan pasukan Serta memiliki kesaktian tanpa azimat Artinya dia selalu menundukkan lawan-lawannya tanpa kekerasan Dia selalu mengutamakan cinta kasih dan pendekatan dialogis Di dalam menghadapi pihak-pihak yang berseberangan Dia adalah senopati sang pembela kebenaran dan penumpas kejahatan Para pembantunya juga demikian Ciri unik lain dari Satrio Peninggit Sang Ratu Adil Menurut Kitab Musarar adalah Dia berpakaian tidak sewajarnya Kadang dianggap kurang pantas bagi sebagian orang Meski demikian, dia dapat mengatasi keruwetan banyak orang Dia memiliki ludah api Apa yang dikatakannya selalu terbukti Bagi yang membantah, akan mati Sang Triopeninggit Sang Ratu Adil juga tidak akan pernah khawatir tertelan jaman Artinya dia tidak takut bila tidak tercatat dalam kitab sejarah Tidak takut bila jabatannya sebagai pemimpin negara digantikan oleh orang lain Pengabdianya tulus untuk rakyat dan negaranya Bukan mencari ketenaran, pujian, harta benda, kekuasaan, serta penghargaan apapun Baik dari dalam maupun luar negeri Dia bukan pandita, namun disebut pandita Bukan dewa, namun disebut dewa Artinya dia adalah manusia biasa dari keluarga biasa pula Akan tetapi kewibawaannya seperti seorang pandita atau dewa Sehingga banyak orang besar dan dunia akan menghormatinya Dia akan menyembah pada kaula Yang diartikan dia merupakan pemimpin negara Yang mempersembahkan tenaga dan pikirannya hanya untuk kepentingan kaula atau rakyat saja Pemahaman ini sejalan dengan pemikiran Sri Sultan Hamengkubwono IX Yang ini tahta untuk rakyat Dimana pemimpin negara adalah abdi Sementara kaula yang akan menjadi tuannya Sementara ciri yang terakhir adalah Sosok ini diasu oleh Sabdo Palon Ciri-ciri Satrio Peninggit Sang Ratu Adil juga dituliskan dalam Serat Sabdo Palon Menurut Serat Sabdo Palon terkait ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut Dia merupakan orang Jawa Tulen yang memiliki nama tua Dia memiliki pengetahuan yang sangat luas dan memadai Dia mengamalkan ajaran-ajaran luhur yang dapat diteladani oleh seluruh kaulanya Dia menjadi guru bagi orang Jawa yang telah kehilangan kecawaannya Artinya ajaran yang diberikannya bukan sebatas tata cara tradisi dan kebudayaan Jawa semata Namun pula bagaimana menjadi orang Jawa yang berkepribadian Jawa Selain sejumlah karya sastra di atas Banyak pula tinjauan dari para winasis Pulau Jawa yang memberikan pendapatnya Bahwa kehadiran Satrio Peninggit Sang Ratu Adil Akan ditandai dengan tiga tahapan yang berupa simbol peristiwa atau kejadian Yakni simbol senopati, simbol boconegoro, dan simbol notonegoro Pada tahapan simbol senopati Kehadiran Satrio Peninggit Sang Ratu Adil Akan ditandai dengan peristiwa bencana Yang akan menelan banyak korban jiwa Peristiwa itu akan memotivasinya untuk melakukan tindakan meredam Pada tahapan simbol boconegoro Satrio Peninggit Sang Ratu Adil Digambarkan mampu meredam bencana tersebut Membawa kehidupan baru yang aman, damai, dan tenteram bagi seluruh kaulo Sementara pada tahapan simbol notonegoro Satrio Peninggit Sang Ratu Adil Akan melaksanakan tatanan-tatanan baru di dalam negaranya tersebut Pada tahapan ini Dia akan menjalin hubungan dengan para leluhur terdahulu Melalui hubungan tersebut Dia akan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negaranya secara dinamis Tuhan adalah penguasa semesta yang maha bijaksana Berpijak pada keyakinan tersebut Maka kehadiran Satrio Peninggit Sang Ratu Adil Akan menjadi pemimpin di dalam Sebagai pemimpin dia akan memperbaiki peradaban yang kacau balau Dia pula akan membentuk tatanan-tatanan baru Menggantikan tatanan-tatanan lama yang cenderung menguntungkan pihak penguasa Dan sangat merugikan kaulo Di dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin Satrio Peninggit Sang Ratu Adil Menggunakan empat unsur alam sebagai senjatanya Ada pun empat unsur alam tersebut adalah Air untuk menenggalamkan bagi yang memusuhinya Api untuk membasmi atau membungi hanguskan keangkara murkaan Tanah untuk mengutuk dan mengubur musuh-musuhnya Dan angin sebagai pelindung atau perisainya Demikianlah sekilas konsep spiritualitas Jawa terkait Satrio Peninggit Sang Ratu Adil Ada yang menganggap tokoh ini sebenarnya sudah muncul saat ini di tempat yang tidak diketahui Namun lepas dari itu semua Yang terpenting bagi kita adalah senantiasa membangun diri sendiri Sebab seperti yang kita ketahui Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum Sebelum mereka tidak mengubah dirinya sendiri Kami meyakini suatu bangsa akan maju Jika tiap individu bangsa tersebut sadar Dan berkeinginan untuk maju Dengan tetap berpijak pada kearifan Yang telah dimiliki selama berabad abad lamanya Demikian wacana kearifan lokal kali ini Sukses terus dalam cinta dan kehidupan Anda sekalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!